Pemeriksa Polres Sumedang berhasil meringkus empat tersangka komplotan pencurian dengan pemberatan di daerah Jatindangor dan Cimanggung Sumedang. Dua tersangka ditangkap karena perusahaan mencuri telepon seluler dan dua tersangka lainnya ditangkap karena mencuri obat psikoterapi. Menurut Kapoleh Sumedang, AKBP Hartoyo, tersangka AM dan H mencuri handphone korban saat memperbaiki kabel telkom di desa Cikeruja, Jatindangor. Modus tersangka berpura-pura meminjam korek api dan dengan seketika merampas handphone di dalam saku baju korban. Tapi dengan sigap korban menepis tangan tersangka hingga HP-nya terjatuh. Korban pun berteriak meminta tolong. Warga langsung menangkap para tersangka ketika berusaha kabur dengan menggunakan motor. Perkara dua hari yang bisa kita lakukan adalah perkara 363, yang pertama TKP-nya di Apotek Aliamin, tidak masuk wilayah Cimanggung. Dua orang tersangka dengan barang bukti obat sipras ini kita amankan. Kejadian hari minggu, kemudian kita amankan hari Senin. Nah ini si obat sipras ini termasuk bulungan psikotropika. Kemudian yang dua lagi, ini kejadian barusan tadi, kemudian langsung bisa diamankan oleh anggota. Sama juga kejadian curat, mengambil handphone pada petugas atau pekerja telkom yang sedang melakukan penggalian kabel telkom. Sementara empat orang bisa kita amankan dalam waktu dua hari ini, ini merupakan cipta kondisi menjelang Pilek maupun Pilpres 2009. Sehingga betul-betul situasi kamtikmas di wilayah Kabupaten Sumedang bisa kondusif. Sedangkan tersangka lainnya yaitu SS dan SA diringkut setelah mencuri obat psikoterapi jenis Zipras sebanyak 1.930 butir di Apotek Cimanggung. Obat tersebut akan dijual kembali oleh tersangka. Gambar tersangka dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.